sel juga kita ya kalau udah ada tanaman kita yang diserang oleh hama kutu putih karena hama kutu putih ini selain membuat penampilan tanaman kita tidak bagus tapi dari segi kesehatannya pun dia menyerap apa ya nutrisi-nutrisi yang ada di bagian tanaman kita selamat menikmati hai sahabat semua Assalamualaikum enak kabarnya hari ini dan jangan lupa untuk jaga seluruh kesehatan Oke terima kasih ya buat sahabat yang masih setia dengan channel ini dan bagi sahabat yang baru saja mungkin melihat video di channel ini informasikan bahwasannya channel Vizal family itu membahas seputar Sansifera apakah itu review tentang berbagai jenis Sansifera tips-tips dan perawatan Sansifera ataupun mengenai pengalaman kami hunting atau berburu Sansifera jenis baru oke nah agar sahabat tidak ketinggalan dengan video kami berikutnya jangan lupa ya subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya oke nah seperti kali ini kali ini kita akan coba melakukan perawatan terhadap si jadul kita atau Sansifera lorenti kita yang sudah diserang oleh kutu putih sahabat coba lihat sini lebih dekat sahabat nih kesal juga kita ya kalau udah ada tanaman kita yang diserang oleh hama kutu putih karena hama kutu putih ini selain membuat penampilan tanaman kita tidak bagus tapi dari segi kesehatannya pun dia menyerap apa ya nutrisi-nutrisi yang ada di bagian tanaman kita jadi dia tidak bisa tumbuh optimal nah eh dari beberapa referensi yang saya pernah baca kulihat itu memang yang paling banyak diserang oleh hama kutu putih ini yaitu jenis-jenis yang berdaun tipis seperti ini sahabat atau semacam viva siata lah tapi mungkin kalau yang semacam yang berdaun bulat seperti silindrika patent dan lain sebagainya mungkin agak jarang juga diserang oleh hama kutu putih nah bagaimana kita melakukan perawatan terhadap serang hama kutu putih ini ini biasanya yang kami lakukan yaitu mungkin di video sebelumnya sahabat kita juga bisa lihat dimana kita ada yang sebagian kita bongkar tanamannya kemudian kita cuci bersih kemudian kita semprot dengan campuran apa pencuci piring kemudian baru kita bilas lagi nah bagaimana kalau saya tanamannya besar atau kita mungkin sudah tidak mau apa tidak perlu membongkar dari akarnya dari media tanamnya sebenarnya bisa juga sahabat kita juga sudah coba lakukan juga beberapa terhadap tanaman kita dan itu oleh hasilnya ya lumayan positif lah artinya kutu putih tidak lagi ada di tanaman kita itu pernah kita lakukan terhadap superbah dan juga terhadap business yang kita miliki kita coba ya seperti ini ya nah langkah awal mungkin perlu kita bahas sedikit dulu tanaman kita biar kelihatan apa dulu sehingga nanti ketika kita bersihkan bisa melekat bau apanya eh cairan pencuci piring kita nah kalau sudah itu baru kita sempurkan ini sahabat ini merupakan campuran dari air kemudian kita tambahkan sabun pencuci piring dan juga nah ini tip terakhir yang kita lihat dari referensi baru kita coba juga itu kita tambahkan kapur ajaib sahabat mungkin kita perkirakan aja agak satu batang kemudian kita tumbuk halus kita campurkan sahabat nah baru kita bersihkan seperti ini sama kita kasih ke semua seluruh permukaan daun kita yang diseram oleh putih putih nah setelah kita yakin semuanya sudah kita kasih campuran ini kemudian kita coba lap atau kita gosok ini dengan kuas sahabat kira-kira mana tadi yang kena sama putih putih biar ini adalah untuk membantu크 putih itu bisa lepas dari tenang kita saabat ok enggak bagaimana kalau susah untuk menjangkau di bagian yang sempit kita bisa gunakan juga kuas yang bagian yang lebih kecil sehingga bisa menjangkau nanti bagian-bagian yang susah dijangkau dengan kuas yang besar ukuran besar balik sahabat luar biasa serangan dari kutu-kutu kita sahabat kelihatan sahabatnya kelihatan sahabat selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat nanti setelah kita semprot kemudian kita bersihkan sebagian-bagian tanaman kita dengan cairan yang tadi kita diamkan atau kita tunggu sekitar 5-10 menit agar cairan tadi bisa dulu resep dan membunuh seluruh keman-keman kutu-kutu kita oke sahabat sudah hampir kisaran 10 menit ya kita tunggu tadi dan kita juga sudah menggosok dengan busa ya seluruh dengan kuas seluruh bagian daun-daun kemudian agar sisa sabun ini tidak apa-apa tidak mengering di tanaman kita nanti juga bisa berbahaya juga buat tanaman kita maka kita bilas dengan air biasa bersih ini sama dan sambil juga kita gosok kalau seandainya masih ada sisa-sisa buku putih yang masih ada atau menempel di bagian tanaman kita oke sahabat nanti kita akan lanjutkan untuk membersihkan ini barangkali itu dulu ya tips kita untuk merawat tanaman sisi pera kita memang ada apa ada tantangan tersendiri sahabat kalau pengelihara sisi pera yang sifatnya lorenti seperti ini sahabat apa karena memang sering dengan mudahnya diserang oleh hama kutu-kutu itu makanya saya juga pernah baca dan juga pernah ngobrol dengan kawan-kawan yang lain memang salah salah satu tantangan dari sisi pera yang jadi sedang tipis ini adalah itu banyaknya serangan hama kutu-kutu putih sekarang ada juga yang bosan sehingga mereka berhenti untuk merawat yang tipis-tipis seperti ini mereka lebih cenderung ke arah yang tipis-tipis seperti ini sahabat yang silindrika paten selain sebagainya karena memang lebih tahan terhadap serangan hama kutu-kutu putih oke sahabat barangkali itu saja dulu ya video kita kali ini mudah-mudahan sahabat suka terhibur dan juga bisa menambah wawasan sahabat tentang sisi pera oke jangan lupa ya bagi yang belum subscribe subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya selamat menikmati 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 selamat menikmati